Halo, selamat datang kembali di channel saya hari ini saya akan menunjukkan bagaimana cara menggunakan perhubungan ACF untuk menunjukkan post yang berbeda dengan post lain disini saya memiliki 2 post custom type satu adalah berita dan satu adalah pesantren dan saya memiliki custom field yang adalah tipe berhubungan disini setelah format return ke post ail dan memiliki custom field ini ke setiap post type yang adalah berita dan santren jadi mari kita lihat di editor terlihat saya memiliki custom file ini dan saya memiliki post ini menjadi post dalam pesantren custom post jadi darul, falah dan almanan di sini adalah post dalam pesantren custom post type ini almanan dan darul, falah di sini jadi ini saya memiliki post dalam pesantren custom saya akan menunjukkan ini saya akan menunjukkan 3 post yang saya sudah menunjukkan untuk almanan ini atas adalah sepatutnya kita pilih pemimpin sepatutnya ini akan memiliki post memiliki post pilih almanan tempat Di almanan page, ini adalah builder untuk single template pesantren Ini adalah almanan single post template, di sini saya punya container dengan query loop enable Dan pilih type of query dan Anda akan melihat scf relationship yang Anda kreasi di scf field group Sebelumnya, ada 3 post yang berbeda dengan almanan Jadi kita akan menambahkan 1 post yang berbeda dengan almanan Ada 2 post yang berbeda dengan almanan sekarang Ada 2 post Tapi masalahnya, tidak ada pilihan atau pilih Untuk memperlukan atau memperlukan post yang berbeda dengan query type ini Jadi apa yang saya akan melakukan adalah Ada tutorial yang bagus di abrickslab.com Mari kita copy ini Dan menggunakan fungsi file atau fungsi plugins Jadi fungsi ini akan membuat type new query type Yang saya akan menggunakan untuk memperlukan post Jadi kita akan memperlukan Setelah ini Setelah ini A new query type Dan kita akan menambahkan The name, let's say, toPost of Gribba here, the plan is I wanna limit the post which show, which display, to only to post. Let's change it to post here, and replace another code, and here, replace again. And here, so we're gonna change this, because the post type is not a post, I will show Brita custom post type, and order by, I wanna leave it to default, and here, the post page, let's see, I will limit it to the first, this time. And to make the ACF relationship working, or display, just head to ACF documentation, and I will share the link on the comment here. Copy here, and past it here, and change the key with the field name, the ACF relationship field name. Here, change it, and save. Let's reload again, refresh again. And choose the new query type, here, to post Brita, and let's check. This should be one, because I limit the post to only one. Okay, here, now there is only one post. If I'm gonna limit it to two, there should be a two post. Oops. Oops. Okay. Here. And let's check again. Let's check on the pesantren post. Malaman. Okay. Here, I have a two post type. I have two post type. Posts that assigned to this post. Let's add again, one. Let's update. This should be, uh, remain to post. Oops. Oh, sorry. This is wrong post here. here there should be a two post so let's make it three okay there is three post one two three so i think that's enough i hope this will help you on your project uh thanks for watching and happy coding